Halo Aquarius, ini adalah bersifat general, tentu saja tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian, dan bisa pula vice versa. Apakah energi Anda? Apakah energi pasangan Anda? Jika tidak resonate untuk Anda, anggap saja saya sedang berkosip dengan Anda mengenai kehidupan orang lain. Oke, baiklah. Mari kita mulai. Aquarius. Atau energi tetangga Anda, mungkin. Ternyata ada yang diam-diam mencintai Anda di sini. Atau diam-diam Anda menyukai seseorang di sini. Apakah di sini single, berpasangan, sudah memiliki pasangan yang sah. Ada yang mungkin coba-coba bermain api kah di sini? Ya. Ada two of one. Sembunyi-sembunyi dari pasangan bermain api dengan yang lain. Di luar sana, four of one. Lekat dengan Anda yang sudah memiliki pasangan yang sah, berpacaran dalam waktu yang lama, atau mungkin sudah terikat oleh pernikahan. Three of two of three of swords. Ya, jika Anda melepaslihatkan perasaan Anda tersebut, yang terjadi adalah hanya kekecewaan dan saling menyakiti mungkin pada akhirnya. Saya rasa di sini sebenarnya beberapa dari Anda tahu, jika Anda-Anda sudah memiliki pasangan di sini, kemudian memiliki bermain api di luar sana, Anda sebenarnya tahu bahwa tidak seharusnya itu Anda lakukan. Namun, entahlah apa yang sedang Anda pikirkan di sini, kenapa, atau mungkin just for fun, hanya untuk bersenang-senang, iseng, saya lebih melihatnya ke arah sana. Sebenarnya Anda memiliki hubungan yang cukup baik dengan pasangan Anda, namun di sini tampaknya Anda untuk membunuh kebosanan, untuk bersenang-senang, mengisi waktu luang, atau semacam lainnya. Anda bermain api. Ya, masukan saya adalah, letaplah Anda bisa menghandle perasaan Anda. Saya tidak memberikan support di sini untuk Anda berselingkuh, namun hanya saja, ya, saya tetap bisa memahami situasi apapun, karena saya memiliki kacamata netral di sini. Entah Anda hanya memang untuk bersenang-senang, atau memang Anda memang bosan dengan pasangan, kemudian mencari yang lain, menjajaki lainnya, atau Anda ingin memiliki banyak koleksi, whatever. Tapi, jika Anda memang sudah memiliki pasangan yang sah, di sini adalah resiko yang mungkin bisa Anda temui jika Anda tidak mengendalikan apa yang Anda lakukan tersebut. Oke, sementara ini masih Anda lakukan sembunyi-sembunyi, ntar terbongkar gimana? Berantakanlah hubungan Anda dengan pasangan Anda yang sah, yang sebenarnya cukup Anda cintai di sini, dan sebenarnya hubungan kalian harmonis. Jadi, untuk Anda yang masih single bukan masalah, ada seseorang yang diam-diam menyukai Anda di sini. Cuma mungkin masukannya di sini untuk beberapa dari Anda. Sudah tahu mungkin, bagi Anda yang sudah tahu, Anda sedang ditaksir oleh seseorang, namun Anda jain di sini, sorry to say, bisa jadi dia akan meninggalkan Anda. Ya, itu yang, so, so, Anda, padahal Anda mungkin juga ada hati dengan orang tersebut yang tertarik kepada Anda. Tapi, Anda mungkin, entah alasan apa, Anda seperti tidak menerima perasaannya, so, bisa jadi dia akan meninggalkan Anda. Yang Anda tuai adalah kekecewaan. So, jika masukkan untuk Anda, jika memang Anda memiliki perasaan yang sama, tidak ada salahnya untuk juga coba saling mengenal satu sama lain. Tampaknya dia datang kepada Anda dengan serius. Walaupun memang tentu ada prosesnya, atau memang hukuman tidak akan berjalan selalu mulus, namun jika dilihat ada war-war-war di ujung sini, maka, ya, dia seseorang yang cukup serius datang kepada Anda. Dan jika memang hukuman kalian baik, lancar, bisa akan berlaku ke tingkat yang lebih tinggi. Hukuman yang lebih intens mungkin, berpacaran, ya, dan selanjutnya. Oke. Di sini tampaknya beberapa dari Anda juga bukan tidak hanya berurusan dengan asmara yang cukup menghangatkan hati, tapi di sini saya rasa beberapa dari Anda sedang mungkin ada orang yang diam-diam berpotensi untuk menusuk Anda dari belakangkah, saya rasa Anda pun perlu waspada dengan orang sekitaran Anda, karena di sini lebih tampak untuk yang berhubungan dengan keuangan atau hubungan pertemanan semacam itu, ya, mungkin bisa jadi akan ada pengkhianatan dari teman yang Anda temui, saya rasa demikian. Ya, ada orang yang diam-diam mungkin akan merugikan Anda di depan nanti. So, Anda perlu berhati-hati dengan dalam menaruh kepercayaan, sehubungan dengan permodalan, keuangan, meletakkan investasi, mungkin demikian masukannya. Karena di sini tampak jika berhubungan dengan investasi yang mungkin awalnya saat ini ditawarkan dengan demikian bagusnya, kita lihat dari gambar Three of Swords di sini yang ada hanya kegersangan, jadi kerugian mungkin tidak ada panen yang didapat, tidak ada keuntungan yang didapat, mungkin kamarannya demikian. Jadi, ya, hati-hati dalam meletakkan keuangan Anda. Berpotensi ada kepocoran dalam keuangan. Di sini juga tampaknya mungkin dalam hal kerjasama, ada beberapa dari Anda mungkin yang memiliki hak dan kewajiban yang tidak seimbang, yang bisa jadi ke depan akan berjalan ke arah sana. Teman yang menusuk dari belakang, orang sekitaran, entah teman atau mungkin ada family, entahlah. Oh. Tampaknya lekat. Jadi... Mungkin, tadi saya mengatakan mengenai kerugian yang berpotensi Anda temui, ini disebabkan oleh orang-orang dekat Anda. Ya. Orang sekitaran Anda, orang yang sudah Anda kenal, demikian. Bukan orang baru. Berkenalan, di jalan, kemudian tampak baik, kemudian Anda... Ya, ada kerjasama yang dimulai di... Bukan-bukan seperti itu, tapi orang sekitar yang sudah cukup Anda kenal, bahkan mungkin bisa jadi keluarga. Yang ada potensi untuk merugikan Anda di sini. Beberapa dari Anda, saya tersirat di sini untuk baik-baiklah Anda menjaga kesehatan Anda, karena... Ini ada... Apa ya... Ya. Baik-baiklah menjaga kesehatan Anda, karena jika Anda sakit mungkin akan bisa berimbas pada keluarga Anda. Ya, mungkin jika Anda sakit, maka tentu produktivitas Anda akan terganggu. Mungkin bisa jadi keuangan akan bisa terganggu. Ya. Dan itu berimbas kepada Anda-Anda yang mungkin sudah memiliki... Sudah berkeluarga, sudah ada... Sudah merupakan suami istri dan ada anak di tengahnya. Mungkin gambarannya demikian. Perlunya menjaga keseimbangan hati dan pikiran Anda, sehingga... Dan... Kesehatan Anda di sini. Ya. Jika terjadi sesuatu pada Anda, akan berimbas kepada keluarga Anda. Mungkin gambaran lebih jauhnya demikian. So, jagalah kesehatan Anda. Baik hati dan pikiran Anda. Oke. Ada keluarga yang menanti Anda di rumah, yang membutuhkan Anda, yang patut dan selayaknya Anda jaga. Semacam itu. Ya. Baiklah. Sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di sini. Sampai jumpa di sini. Sampai jumpa di sini. Sampai jumpa di sini. Sampai jumpa di sini.